Intro Assalamualaikum Wr Wb 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 Bikin Wedang jamu kunyit ya Kunyit sama serai Dan gula merah Sekarang lanjut ini aku mau Nyiapin lalapan sebelum aku Masak sayur ya Kalau nasi alhamdulillah Aman ya udah masak nanti tinggal Nunggu batangnya aja Nah ini tadi timun udah dikupas Udah dicuci dan juga Daun kemangi pun sama ya Udah dicuci tinggal dipetik-petik aja Nah ini sebagian Nanti aku cemplungin ke gula Ikan parinya dan Yang sebagian untuk lalap Next potongin tomat sesuai selera Dan lanjut lagi Potong ikan pari Atau ikan panggangnya Sebenernya kalau ikan panggang itu Macem-macem ya tapi ini kalau Ikan panggang Favoritnya suami itu ya ini Ikan pari Langsung aja ini aku lagi Ngerebus air ya nunggu Mendidih setelah ini Ikan panggangnya Mau aku cuci dulu ya Sebelum dia masak Nah kita cuci satu persatu ya Teman-teman Dan biasanya kalau hari weekend Sabtu atau Minggu Teman-teman atau bunda Di rumah libur Atau mungkin Masak di rumah nih Kalau libur biasanya ada ya Mungkin pesen dari luar Atau makan di luar gitu kan Sama keluarga Atau masak sendiri di rumah Sama kayak aku Kalau aku mau hari apapun Itu tetap masak-masak ya Teman-teman ya Kecuali mungkin kalau akunya sendiri Yang lagi capek Males gitu ya Udah mentok gitu ya Mikirnya mau masak apa Nah itu baru Mungkin beli nasi kuning Atau beli apa gitu di luar Tapi ya tetap mungkin Sorenya masak gitu Nah untuk bumbu halusnya Ini tadi udah aku siapin Udah dihalusin ya Ada jahe Kemudian Cabai Dan juga Bawang merah putih Tadi juga udah aku masukin Ketumbar Salah lengkuas Nggak ketinggalan Terus tambahin garam Sama micin Dan juga penyedap rasa Terus tambahin air Kalau bumbu udah tanah Dan ini udah aku masukin Ikannya Jadi ini ceritanya Kelamaan Tau-tau udah Prosesnya aja ya Yang sat-sat Karena videonya Aku persingkat Ini juga Aku ada Ngegoreng ikan Layang tadi ya Soalnya nanti Yang makan ikan parinya Tuh pak suami aja Sedangkan aku makan Ikan layangnya Kalau aku makan Ikan layang Tuh nggak gimana-gimana Tapi kalau makan ikan pari Tuh kadang aku Mual atau masuk angin Gitu teman-teman ya Mungkin aku Alergi Atau gimana Jadi makanya Aku nggak makan ikan pari Langsung aja Sambil nungguin Ikannya tadi Diungkep ya Biar lembut Karena ikan parinya Kan masih Kayak setengah matang Jadi ini aku tinggal dulu Nyuci Para botan Yang tadi Dipakai Untuk taruh bahan-bahan Masakannya Sekaligus juga Untuk ngajak teman-teman Di rumah Apalagi teman-teman Para orang muslim Dan non muslim Juga boleh ya Yang saat ini Mungkin lagi Menonton video aku Jangan lupa Untuk selalu Kita doakan Untuk Kemerdekaan di Palestina Semoga segera Diberikan Kemerdekaan Atau mungkin Kedamaian lah Tentunya ya Pokoknya jalan Yang paling baik Jalan yang mana Itu jalannya Gak memakan Korban Atau nyawa Pokoknya doanya Yang baik-baik Jangan lupa Untuk selalu Kita doakan Kalau kita ingat Kalau kita lagi Selesai beribadah Ya Jadi doakan Pokoknya seingatnya Kita doakan selalu Teman-teman ya Karena itu adalah Salah satu senjata kita Yaitu Doa Selemah-lemahnya Kalau teman-teman Mungkin mau Kasih bantuan Juga bisa Silahkan aja Nanti dicari Kalau gak Aku nanti selipin ya Akun Youtubenya Itu juga ada Salah satu Relawan kita Dari Indonesia juga Nanti aku selipin Disini Jadi teman-teman Bisa cari Cek channel Youtubenya Oke Udah selesai Langsung aja Lanjut Ini aku cek Karena hari weekend ini Biasanya Suami tuh Biasanya di rumah Full Jadi makanya Aku masakin Makanan Favoritnya ya Biar betah tuh Di rumah Nanti Mungkin Kalau udah Ditinggal Kerja tuh Makannya bisa Nambah-nambah Soalnya aku Kalau satu Minggu tuh Biasanya Full D Kerja Teman-teman ya Jadi Gak bisa Menemani Suami Mungkin Bisanya Malam Nah ini Aku tambahin Santan Kebetulan Tinggal Satu Jadi Aku masukin Satu aja Untuk Terasa Tadi Secukupnya Soalnya Kayak kurang Gurih Gitu ya Nah ini Tinggal Nunggu Si Santannya Matang Ya Dan juga Nasinya Kayaknya Nasinya Udah mau Matang Masinnya Timur Aku cek Setelah Sayurnya Ini Tanak Alhamdulillah Hari Ini Menunya Simple Sat set Satu Menuh Tapi Agak Riwah Karena Bahannya Harus Prepare Kemarin Juga Tuh Bidah Nyari Chopper Yang Kapsul Tapi Itu Teman-teman Ada Cerita Lucu Gitu Pas Beli Chopper Tuh Aku Beli Pas Dicek Sama Si Apa Kasirnya Nah itu Choppernya Pecah Ngambil lagi Pecah lagi Sampai ada Empat kali Balik Ngambil Chopper yang sama Pecah Teman-teman Ya Udah Alhasil Gak jadi Beli Karena Gak ada Yang bagus Choppernya Kalau Gak pecah Ya Mungkin Ada yang Gak Bagus Ada yang rusak Ya Udah Akhirnya Gak jadi Beli Sampai Sekarang Jadi Belum Dapet Ya Udah Alhasil Sekarang Ya Ini Gulak Dulu Teman-teman Ini Tadi Udah Aku Tamain Kemangi Juga Biar Lebih Sedep Baunya Soalnya Mau beli Online Juga Takutnya Pecah Di jalan Karena Pejalannya Jauh Ya Dari Jawa Ke Kalimantan Tau 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 Sendiri Nanti Malah Sayang Gitu Kan Makanya Mikir Mikir Kalau Beli Bahan Pecah Belah Di Online Gitu Beli di Toko Aja Pecah Gitu Kan Apalagi Beli Online Nah Ini Nasinya Udah Mateng Tinggal Aku Siapin Dan Juga Sekaligus Mau Pami Tundur Diri Sama Teman Teman Di Rumah Terima kasih Yang Udah Nonton Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh